Ahli dari klan gagak emas berteriak dingin. Siapa yang berani bersaing denganku? Aku akan mengirimnya ke neraka. Aura mengerikan menyelimuti seluruh negeri. Tidak ada seorang pun yang berani melawan ahli yang begitu ganas. Setelah Golden Crow Hao, beberapa orang lagi bergerak. Seng Tian Che dari klan Surga Suci dan Yun Fei dari Sekte Transformasi Segudang. Jiang Chen dari Sekte Kualipil. Yusie dari Sekte Awan tenang. Orang-orang ini semuanya adalah pakar tingkat atas, cukup kuat untuk bersaing dengan dunia, jadi penampilan mereka mengejutkan semua orang. Enam ahli telah muncul, dan hanya tersisa dua token. Semua orang gugup, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Untuk mendapatkan token, seseorang harus setidaknya sama kuatnya dengan ke enam orang ini. Siapa yang memiliki keyakinan seperti itu? Di langit, di Pulau Dewata, Feng Huang melihat pemandangan itu dan tersenyum. Sepertinya giliran kita. Saudara Udao, tolong. Dia menatap Ye Udao lalu melangkah maju. Ye Udao menganggup dan berjalan keluar juga. Pada saat yang sama, Lin Suan yang berdiri di sampingnya juga melangkah maju. Tiga sosok berjalan di langit dan datang ke depan. Banyak orang gempar saat mereka melihat ke langit. Itu memang klan angin. Tetapi yang mengejutkan adalah tiga orang yang keluar. Masih ada dua token tersisa. Bagaimana mereka akan membaginya? Anggota klan angin lainnya juga tercengang. Mereka menatap Lin Suan dan mengerutkan kening. Anak ini berani keluar dan merampas token. Sungguh lelucon. Apakah dia pikir dia bisa bersikap sombong hanya karena dia datang bersama Ye Udao? Dia benar-benar gegabuh. Feng Huang juga mengerutkan kening. Baru saja, dia hanya berbicara dengan Ye Udao. Sedangkan Lin Suan, dia sama sekali tidak memedulikannya. Dia hanya memberinya muka karena dia dibawa oleh Ye Udao. Tapi sekarang, dia menonjol. Apakah dia pikir dia cukup pantas untuk sejajar dengannya? Ye Udao tampak tenang. Dia tahu kekuatan Lin Suan. Dia jelas tidak lebih lemah darinya. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang memandang. Bahkan kenam pusat kekuatan di angkasa pun turut melihat ke atas. Banyak orang tersenyum. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Sebagai putri surga yang bangga, setiap tindakan Win Phoenix dapat membuat orang menjadi gila. Dia menatap Lin Suan dan tersenyum. Lin Gongzi, aku tidak menyangka kamu tertarik dengan alam istana Valet. Namun, Tuan muda baru saja tiba di kota kuno dan masih banyak tempat yang belum dikunjunginya. Mengapa tidak pergi ke tempat lain terlebih dahulu? Bagaimana kalau kita kembali lagi dua hari lagi untuk melihat Sifu ini? Kata-kata ini kedengaran seperti memberi muka pada Lin Suan, tetapi sesungguhnya, kata-kata itu mengatakan bahwa Lin Suan tidak memenuhi syarat. Bila yang lain mendengar ini, mereka pasti akan mundur dengan patuh. Sayangnya, Lin Suan tidak tahu bagaimana melakukannya. Ketika Lin Suan mendengar kata-kata Feng Huang, dia tertawa. Bukankah dia masih punya token? Dia bisa masuk hari ini? Mengapa dia harus menunggu lain waktu? Orang-orang di sekitar menjadi gila. Apakah bocah ini bodoh? Feng Huang jelas-jelas menyuruh pihak lain untuk mundur. Apakah orang ini tidak bisa mengatakannya? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa melawan orang-orang itu? Wajah Win Phoenix menjadi muram. Dia tidak mengatakan apapun. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang begitu sembrono. Enam orang di depan juga terkejut. Mereka menatap Lin Suan. Mereka juga tidak bisa merasakan aura Lin Suan. Kualifikasi apa yang dimiliki orang ini hingga menjadi begitu sombong. Akan tetapi, ia nampaknya mempunyai beberapa trik tersembunyi karena ia dapat berdiri di samping Win Phoenix. Jin Wu Hao mencibir. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Biarkan saya melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri di depan saya. Ye Wu Dao berkata dengan keras. Dia adalah Ye Wu Dao. Banyak sekali orang yang terkejut. Semua orang memandang Lin Suan. Mereka penasaran. Siapakah orang yang bisa berdiri di samping Ye Wu Dao dan Win Phoenix? Lin Suan bukan berasal dari sekte yang tak tertandingi atau klan kuno. Terdengar suara samar. Semua orang menjadi gila. Orang ini tidak memiliki latar belakang yang hebat. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berdiri di sana? Jin Wu Hao mendengus. Jadi dia hanya seekor semut. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Enyah. Semua orang memandang Lin Suan dengan sedikit rasa simpati. Win Phoenix mendengus. Dia sudah memberinya jalan keluar, tetapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kalau sudah begitu, dia tidak akan peduli lagi. Lin Suan menatap Jin Wu Hao dan berkata, Apa? Apakah ini dunia tempat keluarga dan identitas seseorang bersaing? Tentu saja tidak. Namun, identitas dan garis keturunan sangatlah penting. Kau hanya seorang kultifator nakal. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan kami? Jin Wu Hao mencibir. Demi Ye Wu Dao dan Win Phoenix, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Pergilah. Lin Suan berkata, Aku akan menyerang seseorang dan mengusirnya. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka itu kamu. Serahkan token Purple Mansion di tanganmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Semut, kau sedang mencari kematian. Jin Wu Hao sangat marah. Apakah Lin Suan menantangnya? Dia melancarkan pukulan. Pukulan ini bagaikan lahirnya matahari, mengguncang langit dan bumi. Cahaya cemerlang menyapu langit dan menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan berteriak dingin dan juga melemparkan telapak tangan, yang berubah menjadi matahari. Ia menari di antara langit dan bumi. Kekuatan yang mengguncang bumi muncul. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah dan mereka segera mundur. Api yang mengerikan melanda seluruh daratan. Pada saat berikutnya, Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menarik telapak tangannya. Di sisi lain, Jin Wu Hao mundur. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Retakan juga muncul pada baju besi tubuhnya. Dengan satu serangan, pemenangnya diputuskan. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang terjadi? Orang yang kalah sebenarnya adalah Jin Wu Hao. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Kultifator nakal itu sungguh kuat. Banyak orang tercengang. Mereka tidak optimis dengan Lin Suan sebelumnya, tetapi hasilnya benar-benar di luar dugaan mereka. Pupil mata Win Phoenix mengecil seolah-olah dia baru pertama kali melihat Lin Suan. Siapakah orang ini? Hanya Liv Dao Denir yang tersenyum. Menindas Lin Suan. Sungguh lelucon. Jin Wu ini hanya ingin mencari kematian. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa identitas dan garis keturunan dapat menjelaskan segalanya? Sebagai anggota klan Jin Wu, garis keturunan Anda luar biasa, tapi lalu kenapa? Kamu masih rentan di hadapanku. Berengsek. Aku ceroboh tadi. Sekarang, pergilah ke neraka. Jin Wu Hao benar-benar marah. Dia tidak bisa menerima bahwa pihak lain benar-benar dapat memaksanya mundur. Dia harus mengambil kembali wajahnya. Sayap di punggungnya terbang keluar dan mengembun menjadi dua pedang emas yang dipegangnya di tangannya. Pedang-pedang itu membelah langit dan membelah bumi. Lin Suan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, aura pedang yang mengerikan melesat keluar dan berubah menjadi seekor naga yang menyapu sembilan langit. Keduanya bertabrakan dan terjadilah pertempuran hebat. Pedang dan golok beradu. Jin Wu Hao meraung. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan pihak lain, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Mustahil. Pedang di tangannya benar-benar retak. Dia tidak dapat mempercayainya. Itu adalah sayapnya yang mengembun. Itu adalah bagian terkuat dari tubuhnya, tetapi sekarang ada retakan. 4632 Berengsek. Dengan suara gemuruh, bila pedangnya yang panjang berubah menjadi sepasang sayap. Ia menyerbu, ingin menghancurkan kepala Lin Suan. Lin Suan mencibir. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal fisik. Dia mendengus dan melepaskan tubuh ilahinya. Segel penguasa manusia menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan, Jin Wu Hao terdorong mundur. Lin Suan menyerang lagi, menggunakan segel pelukan gunung. Gunung kuno menekan ke bawah. Sayap Jin Wu Hao berubah menjadi bilah-bilah langit dan mencoba menghalanginya, tetapi mereka tetap tidak dapat menghalanginya. Tubuh Jin Wu Hao terjatuh. Lin Suan mengayunkan pedangnya ke telapak tangan Jin Wu Hao, membelahnya. Tidak hanya itu, token rumah ungu di tangan Jin Wu Hao juga terbelah dua. Jin Wu Hao benar-benar terluka oleh serangan pedang ini. Banyak sekali orang yang gempar, tidak dapat mempercayainya. Aku akan bertarung denganmu. Jin Wu Hao benar-benar marah, darahnya serasa terbakar. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya lain terbang keluar dari cabang Purple Mansion dan berhenti di langit, berubah menjadi sebuah token. Pemimpin kelompok itu, wanita berpakaian ungu, melihat kejadian ini dan berkata, Dua tuan, berhentilah berkelahi. Hari ini, Purple Mansion akan membuat pengecualian dan memberikan token lainnya. Semua orang terkejut. Tampaknya istana ungu telah mengenali kekuatan kedua jenius ini. Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengambil token itu. Kemudian, dia menoleh ke arah Jin Wu Hao dan mencibir. Kamu sangat percaya diri sebelumnya, tetapi sekarang kamu memberiku pedang gratis. Apakah kamu masih punya muka untuk masuk? Brengsek. Jin Wu Hao berteriak, Nak, tunggu saja. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu. Dia menggertakan giginya begitu keras hingga hampir patah, tetapi dia tidak pergi karena dia juga ingin tahu apa yang begitu misterius tentang pemerintahan si. Lin Xuan mendengus dan menggelengkan kepalanya. Jin Wu Hao bukanlah tandingannya. Para jenius di sekitarnya terkejut. Mereka tahu kekuatan Jin Wu Hao. Dia sangat kuat, tetapi dia terluka. Lin Xuan ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Terutama Feng Huang. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Orang ini adalah orang yang sebelumnya diabaikannya. Dia sebenarnya adalah ancaman baginya. Baiklah, semuanya, silakan masuk. Wanita giok ungu itu memimpin kelompok itu maju. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan formasi di depan mereka terbuka. Kemudian, mereka menghilang. Orang-orang di luar menunggu dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Setelah masuk, semua orang bisa merasakan aura misterius. Apakah ini istana ungu? Itu terlalu luar biasa. Dao besar semacam ini lebih misterius dibandingkan tempat lainnya. Wanita berpakaian ungu itu tersenyum. Rumah ungu kami memiliki sembilan gunung abadi. Mengenai apakah Anda bisa memperoleh takdir abadi atau tidak, itu akan bergantung pada keberuntungan Anda. Mendengar ini, semua orang terkejut. Lalu, mereka melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan, ada beberapa puncak gunung di sekitarnya. Puncak-puncak itu sangat halus. Apakah ini gunung abadi? Purple Mansion Immortal Fate, mungkinkah legenda itu benar? Sengtian C dari klan Sengtian juga terkejut. Sebagai klan leluhur, mereka tahu lebih banyak daripada yang lain. Legenda mengatakan bahwa istana Valet berhubungan dengan dewa. Bahkan ada rumor bahwa istana Valet berisi dewa abadi. Memikirkan hal ini, banyak orang menjadi bersemangat. Tampaknya mereka benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Semua orang, aku pamit dulu. Yunfei terkekeh dan terbang menuju salah satu puncak gunung seperti orang abadi. Yang lainnya juga terbang ke langit. Lin Suan menatap Yewudao dan mengangguk sedikit. Kemudian, dia juga terbang menuju salah satu puncak gunung. Ketika yang lain mendekati puncak gunung, mereka bisa merasakan aura misterius yang menyelimuti mereka. Seolah-olah mereka bisa memahami Dao Agung di sini dan menjadi dewa. Lin Suan secara alami merasakan aura itu, tetapi pada saat yang sama, ia juga merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Itu adalah kejutan yang datang dari lubuk jiwanya. Ada sesuatu yang sangat menakutkan yang dapat mengancamnya. Di atas gunung abadi, ada sosok cantik yang membelakanginya. Dia tampak seperti peri dari sembilan surga. Hmm. Lin Suan tercengang. Ada seseorang di puncak gunung. Siapa orangnya? Apakah orang lain? Mustahil. Hanya beberapa orang saja yang masuk, yang berarti itu adalah seseorang dari Purple Mansion. Di depan, sosok cantik yang membelakangi Lin Suan tampaknya merasakan seseorang datang dari belakang. Dia juga menoleh. Dia tersenyum tiada taraf. Sesaat kemudian, dia tercengang. Itu kamu. Lin Suan juga tercengang. Sian Er, mengapa kamu ada di sini? Sosok tampan di depannya tak lain adalah Kin Sian Er. Namun, yang mengejutkan Lin Suan adalah dia ada di sini. Sebelumnya, ketika Lin Suan kembali ke enam gua langit agung untuk membawa pergi teman-temannya, dia juga mencari Kin Sian Er. Namun, Kin Sian Er tidak ada di sana saat itu. Jadi, dia hanya bisa pergi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kin Sian Er melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya membawa Lin Suan mendekat. Dia lalu tersenyum. Sepertinya kekuatanmu meningkat lebih cepat dari yang kukira. Anda sebenarnya datang ke kota kuno Taiping sangat awal. Lin Suan berkata, Aku tidak menyangka kau ada di sini. Saat aku kembali ke gua surga untuk membawa teman-temanku, aku tidak melihatmu. Kin Sian Er bertanya, Apakah kamu menyelamatkan mereka? Lin Suan mengangguk. Kin Sian Er menghela napas lega. Itu bagus. Melihat Lin Suan masih sedikit bingung, Kin Sian Er berkata, Aku tidak dihargai di gua surga King Kiu, jadi aku pergi. Secara kebetulan, aku bertemu dengan dewa dan membawanya ke sini. Membawaku ke sini, aku tiba sebulan lalu. Sebulan yang lalu, Purple Mansion belum mengumumkannya ke dunia. Itu berarti orang yang membawanya ke sini adalah dari Purple Mansion. Dia bertanya, Apakah orang-orang di gunung lain juga berasal dari Purple Mansion? Kin Sian Er mengangguk, Seperti aku, mereka semua adalah jenius muda dengan identitas dan tujuan yang berbeda. Tapi sekarang, mereka semua telah menjadi penerus Purple Mansion. Kita masing-masing bertanggung jawab atas sebuah gunung. Apakah kamu tahu sesuatu tentang Purple Mansion? Saya mendengar bahwa itu adalah eksistensi tertinggi yang dihancurkan 70 ribu tahun yang lalu. Kin Sian Er mengangguk. Dia tahu sedikit tentang tempat itu. Dia juga tahu bahwa tempat ini mencakup semuanya dan memiliki banyak teknik dan kemampuan rahasia dari keluarga kuno yang sunyi. Lin Xuan, kita semua berasal dari dunia lain. Saat kita datang ke sini, guruku sudah meninggal untuk melindungiku. Aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Aku tidak ingin ditekan lagi, jadi aku memilih Purple Mansion. Lin Xuan mengangguk. Setiap orang punya pilihannya sendiri, jadi dia tidak menghentikannya. Legenda Purple Mansion sangat misterius. Anda harus berhati-hati. Ayo, Lin Gongzi, ini ada teh abadi. Kin Sian Er tersenyum, lalu menarik Lin Xuan untuk duduk. Lin Xuan tidak berdiri dalam upacara, dan mulai mencicipi tehnya. Sementara itu, di pegunungan lain, suara-suara merdu pun terdengar, bahkan terdengar pula suara sitar. Tak usah dipikirkan, di gunung-gunung yang lain pasti ada peri-peri yang tiada taraf atau kaisar-kaisar yang tiada taraf. Lagi pula, dia telah mendengar dari Liv Daodenir bahwa kemungkinan besar orang-orang ini mencoba untuk mendapatkan warisan dan sihir rahasia. Dia harus mengakui bahwa metode ini sungguh mengejutkan. Kalau dia tidak mengenal Lin Xuan Er, dia tidak akan berani duduk di sini begitu saja. Saat malam tiba, sembilan gunung itu berputar lebih kencang. Lin Xuan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia bahkan melihat bunga trate hitam mekar di tengah sembilan gunung. Apa itu tadi? Bunga Paramita 4633 Pupil mata Lin Xuan mengecil saat dia berkata kepada Sian, Er, aku dalam bahaya. Lindungi aku. Qin Sianer dan Lin Xuan adalah sahabat yang telah melewati hidup dan mati bersama. Mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan kabut di sekitarnya menjadi lebih tebal. Lin Xuan berjalan ke pedang ke dunia dalam tubuhnya untuk bersembunyi. Dunia misterius ini cukup untuk melawan apapun. Qin Sianer tercengang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya bisa menunggu dalam diam hingga fajar. Saat matahari terbenam, bunga lili laba-laba merah yang hitam perlahan menghilang. Lin Xuan keluar dari SWAT 2 World dengan wajah dingin. Mengapa ada huricane lili di sini? Anda tahu tentang itu. Qin Sianer juga terkejut. Dia berkata bahwa itu adalah totem dari rumah ungu. Totem dari rumah ungu. Pupil mata Lin Xuan mengerut. Ini adalah trate hitam yang menyegelnya dan menginginkan nyawanya. Sialan. Mungkinkah Purple Mansion lah yang menyegelnya? Mata Lin Xuan dipenuhi dengan niat membunuh. Apapun yang terjadi, dia harus menyelidiki Purple Mansion. Tetapi sekarang, dia tidak bisa bertindak gegabuh. Purple Mansion bahkan lebih mengerikan dari Klan of the Ancients. Meskipun telah hancur 70 ribu tahun lalu, kota ini pasti telah dipersiapkan dengan baik untuk kelahirannya kembali. Dia menginginkan kekuasaan, kekuasaan tanpa batas. Lin Xuan mengepalkan tinjunya. Qin Sianer bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus berhati-hati. Dia tidak bisa mengungkapkan rahasianya, jadi dia hanya bisa mengingatkan Qin Sianer. Qin Sianer menganggup dan berkata, aku akan berhati-hati. Sudah waktunya bagimu untuk pergi. Lin Xuan terbang ke udara dan terbang keluar. Pada saat yang sama, orang-orang dari pegunungan surgawi lainnya juga terbang keluar. Wanita berpakaian ungu dari sebelumnya muncul dan membawa semua orang keluar dari Purple Mansion. Wajah Lin Xuan dingin. Yang lain memiliki ekspresi yang berbeda. Ada yang senang, ada yang sedih. Phoenix kecewa. Tampaknya dia tidak ingin pergi. Ye Udao mengerutkan kening. Mungkinkah? Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Phoenix sangat sombong. Dia bertanya-tanya orang macam apa yang bisa membuatnya menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan Yun Fei yang selalu riang, tampaknya telah kehilangan ekspresi riangnya. Tampaknya alam istana Valet benar-benar mengerikan. Di luar Purple Mansion, banyak orang masih menunggu. Mereka berdiskusi dan berspekulasi. Tiba-tiba formasi di depan mereka terbelah, dan orang-orang yang tadi masuk keluar lagi. Dia keluar. Banyak orang berseru. Bahkan anggota klan leluhur lainnya melangkah maju. Bagaimana menurutmu? Seseorang bertanya. Namun, orang-orang yang masuk hanya menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mereka tidak mengatakan apapun. Semua orang menjadi semakin cemas. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Di pihak klan angin, Feng Yue dan yang lainnya juga segera tiba dan bertanya, Saudari Win Phoenix, apa sebenarnya yang ada di dalam? Phoenix mendesah. Dia tidak mengatakan apapun. Moon Breeze memandang Ye Wu Dao dan Lin Xuan. Lin Xuan mengangkat bahu, dan Liv Dao Denir tetap diam. Hal ini membuat semua orang semakin penasaran. Ayo, Win Phoenix bersiap untuk pergi. Pada saat itu, sesosok tubuh terbang mendekat dan menatap Liv Dao Denir. Dia sudah lama mendengar tentang tubuh suci leluhur. Dia ingin melihatnya sendiri hari ini. Begitu suara itu terdengar, banyak orang menjadi gempar. Mereka berhenti bertanya tentang Purple Mansion dan mendongak. Siapakah yang menantang Liv Dao Denir? Mereka melihat sosok di langit yang bersinar terang. Mereka semua tercengang. Lampu. Dua orang dengan tubuh suci leluhur. Apakah tubuh suci dan tubuh cahaya akan bertarung? Lin Xuan terkejut dan sedikit mengernyit. Kecepatan Light sangat mengerikan. Dia adalah musuh yang sangat kuat. Liv Dao Denir berbalik dan menyingkirkan keheningan sebelumnya. Dia berkata dengan keras, Sesuai keinginanmu. Keduanya melayang ke udara dan tiba di atas sembilan surga. Terdengar suara gemuruh. Liv Dao Denir melancarkan pukulan. Tinju cahaya itu menyapu sembilan langit. Pukulan ini dapat menghancurkan segalanya. Namun, dia hanya mengenai bayangan. Kecepatan Light terlalu cepat. Dalam sekejap, dia berada di belakang Liv Dao Denir. Dia mengacungkan telapak tangan. Suara yang memekakkan telinga terdengar dari tubuh Liv Dao Denir. Dia berbalik dan melemparkan pukulan lain, mengenai bayangan lainnya. Tak ada gunanya. Kau tak bisa menandingi kecepatanku. Cahaya bagaikan sambaran petir. Ia menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak dapat melihatnya. Mereka tidak dapat melihatnya. Phoenix terkejut. Seng Tian Che mengerutkan kening. Jin Wu Hao dan yang lainnya tampak lebih serius. Jelas bahwa kecepatan ekstrim ini merupakan ancaman besar bagi mereka. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap ke sembilan surga. Seluruh langit berada di bawah kendalinya. Dia melihat seseorang yang sangat cepat. Jika dia harus bersaing dengannya, dia tidak akan pernah bisa bersaing dalam hal kecepatan. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan menggunakan cara lain untuk membunuhnya. Dia berpikir bahwa Dao Denir daun seharusnya sama. Liv Dao Denir mendengus. Memangnya kenapa kalau kamu cepat, kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku. Tubuh suci leluhur adalah tubuh yang sangat terkenal di langit berbintang. Kekuatan dan pertahanannya tak tertandingi. Tidak ada cara untuk menyakiti Liv Dao Denir tanpa cara yang menantang surga. Benar saja, semua orang melihat Liv Dao Denir berdiri di sana, meninju ke segala arah. Setiap kali dia meninju, sebuah suara keluar dari tubuhnya. Ada kobaran api yang menari-nari. Itu adalah serangan light yang mengenai Liv Dao Denir. Tubuh Liv Dao Denir bahkan tidak bergetar. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Yang satu memiliki kecepatan yang luar biasa, dan yang lainnya memiliki fisik yang tak tertandingi. Keduanya telah mencapai puncak tingkat kultivasi masing-masing. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Tampaknya dia harus menggunakan suatu cara. Jika satu serangan tidak bisa menembus, maka dia akan menggunakan 10 juta serangan. Light melangkah maju. Aura yang lebih mengerikan muncul di tubuhnya. Dia menyerang 10 juta kali dalam sekejap. Itu terlalu cepat. Itu dilakukan dalam sekejap mata. Dao Denir Daun juga merasa bahwa dia akan mati. Dia membuka dan menutup telapak tangannya. Dengan suara gemuruh, aura ungu di tubuhnya mekar dan berubah menjadi dewa perang. Dia melayangkan pukulan. Dengan suara ledakan, langit runtuh dan bumi retak. Ratusan juta serangan tersebar. Sosok ungu itu meraung ke langit. Raja Dewa Jiutian. Banyak orang terkejut. Itu adalah fenomena alami yang datang bersama garis keturunan tubuh suci. Wajah light dingin. Dia tidak menyerang lagi. Dia menatap Raja Dewa Jiutian dengan mata berkedip. Kemudian dia tersenyum dan berkata, tubuh suci leluhur sesuai dengan namanya. Aku akan mencicipinya di masa depan. Dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang. Yang lainnya pun terkesima. Memang, saat ini, kedua belah pihak sudah berimbang. Tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Liv Daodenir menyingkirkan Raja Ilahi Jiutian dan kembali ke Pulau Suci. Meski pertarungannya hanya singkat, kekuatan dua tubuh suci para leluhur sudah cukup untuk menggemparkan banyak orang. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan teman-temannya? Para senior di tahap akhir alam Raja Suci mungkin akan merasa mati rasa. Orang-orang seperti itulah yang merupakan orang-orang jenius di dunia. Jin Wu Hao, Seng Tian Chee, dan yang lainnya merasakan ancaman yang kuat. Namun, mereka tidak takut. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh suci leluhur, mereka memiliki keyakinan tak terbatas pada kekuatan mereka sendiri. Aku tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Mata Lin Suan juga bersinar. Dia menatap Jin Wu Hao di kejauhan. Wajah Jin Wu Hao dingin. Anak sialan, kau masih berani menantangku. Tunggu saja, aku akan membuatmu jatuh. Jin Wu Hao tidak menyerang lagi. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak akan bertindak gegabuh sebelum mengetahui identitas lawannya. 4.634 Yang lainnya juga pergi satu demi satu. Phoenix menaiki pulau itu dan berkata, ayo pergi. Lin Suan tidak naik, tetapi berkata, saya masih punya hal lain untuk dilakukan, jadi saya tidak akan kembali. Lin Suan tidak mau kembali karena sikap Phoenix terhadapnya. Phoenix juga mengerutkan kening. Lin Gongzi masih marah karena kejadian sebelumnya. Lin Suan berkata, dia tidak marah. Hanya saja jalan mereka berbeda dan mereka tidak bisa bekerja sama. Setelah mengatakan itu, Lin Suan pergi. Orang-orang di sekitarnya tercengang, tetapi wajah Phoenix menjadi sangat dingin. Tidak ada yang berani menolaknya, tetapi bocah ini berani tidak menunjukkan wajahnya di depan semua orang. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Bocah ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Orang-orang lain dari klan angin juga mendengus, tetapi mereka melambaikan tangan dan menghentikan orang-orang ini. Saat ini, Ye Wu Dao masih di sini, jadi mereka tidak bisa mengomentari temannya. Namun, jika mereka punya kesempatan, mereka akan memberi orang ini pelajaran yang baik. Mereka ingin memberi tahu pihak lain bahwa klan angin mereka tidak dapat diprovokasi. Lin Suan meninggalkan Purple Mansion dan terbang menuju kejauhan. Kota kuno Teiking sangat luas, jadi dia bersiap mencari tempat tinggal sementara. Sepanjang jalan, Lin Suan merasa tempat ini relatif tenang. Ada banyak halaman di bawah, jadi dia bersiap untuk turun dan bertanya. Namun, pada saat ini, aura mengerikan datang dari belakang. Pupil mata Lin Suan mengecil, dan dia langsung menghindar. Suatu kekuatan yang mengerikan menghancurkan tempat di mana dia berdiri tadi menjadi berkeping-keping. Lin Suan berteriak dingin. Sosok muncul, dikelilingi oleh badai yang kuat. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi melambaikan tangannya. Angin yang mengerikan berubah menjadi naga raksasa dan bergegas menuju Lin Suan. Ribuan naga raksasa mencabik-cabik langit. Kekuatan mengerikan itu membuat orang putus asa. Wajah Lin Suan tiba-tiba menjadi suram. Kekuatan angin begitu mengerikan. Mungkinkah itu orang-orang dari klan angin? Orang-orang ini sebenarnya ingin membunuhnya. Memikirkan hal itu, raut wajahnya menjadi sangat dingin. Ledakan. Telapak tangannya membentuk segel, dan gunung iblis abadi jatuh dari langit, menghancurkan segalanya. Itu menekan semua naga angin. Pada saat yang sama, Lin Suan menyerbu. Pedang ki yang mengerikan mekar dari tubuhnya, menebas ke depan seperti langit yang penuh bintang. Kekosongan di depannya terus hancur. Sosok itu berubah menjadi dewa angin dan menciptakan badai di langit. Lawan itu. Tabrakan antara keduanya mengguncang langit dan bumi. Namun, Lin Suan berteriak dingin, dan segel penguasa manusia menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, ilmu pedangnya menjadi lebih tajam. Sepuluh pedang absolut terbang keluar, dan sepuluh jenis hukum menari di antara langit dan bumi. Badai dan dao besar yang dilepaskan sosok itu hancur berkeping-keping. Dia hampir terbelah oleh pedang. Namun, pada saat berikutnya, kecepatannya tiba-tiba meledak, mencapai titik ekstrim. Itu menghilang. Lin Suan tercengang. Apakah benda itu menyatu dengan angin? Dia langsung memeriksanya. Pada saat berikutnya, dia merasakan kekosongan di belakangnya terbelah dan sebuah telapak tangan mendarat di tubuhnya. Dengan bunyi, ledakan, dia terpental. Akan tetapi, itu tidak menembus pembelaannya. Lin Suan tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Pedang ki yang mengerikan membelah langit dan bumi menjadi dua. Namun, sosok itu menghilang lagi. Kecepatan ini telah melampaui kecepatan klan angin. Lin Suan mengerutkan kening. Mungkinkah itu seseorang dari klan cahaya? Lin Suan merasa bahwa Guangming adalah satu-satunya yang memiliki kecepatan seperti itu. Apakah itu Guangming? Cahaya yang amat mengerikan terpancar dari matanya. Benar saja, kecepatan pihak lain telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dia sama sekali tidak bisa melihat sosok lawannya, jadi dia hanya bisa membiarkan serangannya jatuh pada Lin Suan. Tubuh suci Lin Suan telah diaktifkan sepenuhnya. Fisiknya tidak lebih lemah dari tubuh suci Yewudao, jadi pertahanannya bahkan lebih kuat. Tidak hanya itu, dia juga dipukuli secara pasif. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan taijinya pun tersapu keluar. Ia berputar di langit, dan kipedang hitam putih terus menebas ke bawah. Pada saat yang sama, mata ilahi rahasia surgawi terkunci pada pihak lain. Ketemu kamu. Kecepatan Lin Suan tiba-tiba meledak, dan dia meninju keluar. Tangan lawan mengembun, membentuk cahaya listrik yang mengerikan. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, dia dengan cepat mundur dan menghilang lagi. Siapa kamu sebenarnya? Lin Suan meraung. Ia menemukan bahwa kecepatan lawannya sangat cepat, tetapi tampaknya sedikit lebih lambat daripada Guang Ming yang asli. Jika orang ini bukan Guang Ming, lalu siapa? Orang ini terlalu misterius. Pertama, dia menggunakan kemampuan ilahi klan angin, dan sekarang, dia menggunakan kemampuan ilahi klan cahaya. Apakah ada kehidupan yang mengerikan seperti itu di dunia? Keduanya berasal dari klan leluhur. Mungkinkah? Dia teringat pada Z Manchin. Seseorang yang mengetahui dua jenis kemampuan ilahi dari klan leluhur. Di dunia, mungkin hanya seseorang dari Z Manchin yang bisa melakukannya. Apakah ada orang dari Z Manchin yang mencoba membunuhnya? Mengapa? Apakah karena identitasnya? Orang harus tahu bahwa dia adalah orang yang disegel oleh Hurichanelili, dan ditinggalkan oleh para dewa. Z Manchin mempunyai bunga lili badai sebagai totemnya, dan kemungkinan besar mereka lah yang menyegelnya di balik layar. Sekarang, mereka mungkin telah menemukannya dan datang untuk menekannya. Namun, ketika dipikir-pikir, dia merasa ada yang tidak beres. Jika Z Manchin benar-benar menemukannya, mereka tidak akan mengirim Saint King. Setidaknya seorang Santo Agung. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi bersembunyi, dan aura mengerikan keluar dari matanya. Kemudian tubuhnya bergerak seperti naga saat ia menyerang ke depan. Dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, dan tampaklah seolah-olah ada dewa yang turun. Segel penguasa manusia penuh dengan momentum, dan langit dan bumi di depannya langsung hancur. Sosok yang samar-samar itu juga terkejut. Tampaknya dia tidak menyangkalin Suan begitu kuat. Dia dengan cepat menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangan itu. Dia menghindari segel penguasa manusia. Sembilan segel penguasa manusia berturut-turut menghancurkan langit dan bumi. Sosok itu tampaknya tidak dapat menahan, dan langsung merobek kehampaan dan menghilang. Menurutmu, kemana kamu akan pergi? Lin Suan berteriak dingin, lalu menggunakan pedang tak tertandingi dan menebas ke bawah. Pedang Ki membentang lebih dari satu juta mil dan seluruh langit terbelah menjadi dua. Para Saint dan Seniman bela diri di sekitarnya semua mendongak. Siapa yang sedang bertarung? Sungguh pedang Ki yang mengerikan. Apakah pertempuran puncak lainnya sedang terjadi? Ayo pergi! Banyak orang naik ke langit. Langit dan bumi penuh retakan, dan sosok itu telah menghilang. Wajah Lin Suan dingin, dia telah membiarkan pihak lain melarikan diri. Pada saat yang sama, dia merasakan banyak orang di sekitarnya terbang di atasnya, dan beberapa bahkan sedang menyelidiki. Keluar dari sini, teriakan dingin menyebar ke segala arah bagai guntur, dan pedang Ki menyapu keluar. Beberapa Ki pedang kematian bahkan menyebar ke langit. Orang-orang di sekitarnya ingin mendekat, tetapi mereka terlempar oleh pedang Ki. Beberapa orang begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Lari, mengerikan sekali. Mereka tidak tahu siapa yang begitu menakutkan. Apakah salah satu tokoh teratas yang telah memasuki alam istana ungu? Setelah para ahli di sekitarnya terlempar, sosok Lin Suan melintas, dan dia siap untuk pergi. Dia tampak tidak baik, bagaimanapun, dia mungkin menjadi sasaran alam rumah ungu. Tidak lama setelah dia pergi, ada kilatan cahaya di bawahnya. Pada saat yang sama, seekor binatang iblis naik ke langit dengan beberapa sosok berdiri di atasnya, dan mereka terbang menuju Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening lagi. Apakah ada lebih banyak orang yang datang? Tatapan matanya tajam. Binatang iblis di belakangnya meraung, dan tampaknya sangat ketakutan. Orang di belakang binatang iblis itu berkata, apakah itu Lin Gongsi? 4635 Hmm, Lin Suan tertegun. Dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia bertanya, siapa kamu? Masih ada sedikit kewaspadaan di matanya. Di depannya, seekor elang dewa terbang cepat. Ada tiga sosok berdiri di atasnya. Berdiri di depan adalah seorang wanita yang mengenakan jubah petir. Dia memegang sebuah token dan gulungan gambar di tangannya. Dia bertanya, bolehkah saya bertanya apakah anda Lin Suan? Lin Gongsi. Lin Suan terkejut. Siapa kamu? Seseorang mengenalku. Wanita berjubah hijau itu tersenyum dan berkata, bagus, itu benar-benar kamu. Lin Gongsi, namaku Liu Yu. Kami dari Istana Guntur Surgawi. Kami memiliki kerjasama dengan Istana Laut Gunung. Kali ini, Tetua Ruo Shen meminta kami untuk datang dan menemuimu. Mendengar ini, Lin Suan juga menghela nafas lega. Jadi begitulah. Sebagai penjinak binatang, Istana Laut Gunung bekerjasama dengan banyak sekte. Istana Guntur Surgawi adalah salah satunya. Dan Istana Guntur Surgawi berada di kota Kuno Taiking. Pastilah Tetua Ruo Shen dan Tetua Zhang yang mengkhawatirkan keselamatan Lin Suan. Mereka meminta Istana Guntur Surgawi untuk menjaganya. Lin Gongsi, silakan kembali bersamaku. Kami pasti akan menyambutmu. Liu Yu tersenyum dan berkata. Lin Suan mengangguk. Kalau begitu, dia harus merepotkan mereka. Lagi pula, dia tidak punya tujuan sekarang. Dia bisa pergi ke Istana Guntur Surgawi. Mungkin dia bisa meminta mereka membantunya menemukan beberapa informasi. Lin Suan menginjak elang dewa. Elang dewa hampir jatuh. Liu Yu dan yang lainnya terkejut. Apa yang terjadi? Mereka bingung. Lin Suan kembali sadar dan menarik kembali aura di tubuhnya. Saat dia bertarung dengan orang misterius itu, dia masih memiliki niat membunuh yang mengerikan dan kekuatan jiwa pedang naga agung. Elang ilahi ini tidak dapat menahannya. Benar saja, ketika dia menarik kekuatannya, elang dewa itu menjadi tenang. Kemudian elang dewa itu melebarkan sayapnya dan terbang. Lin Suan dan Liu Yu meninggalkan langit dan tiba di Istana Guntur Surgawi. Istana Guntur Surgawi adalah kekuatan besar di kota kuno Taiking. Tentu saja, itu bukan yang teratas. Keluarga yang paling berkuasa di kota kuno Taiking adalah klan leluhur. Selain itu, ada juga beberapa sekte besar yang mampu bersaing dengan klan leluhur. Misalnya, alam Istana Valet adalah salah satunya. Ada pula ras gagak emas, ras kuno yang sangat menakutkan. Mereka juga bisa melawannya. Inilah kekuatan-kekuatan yang telah menjadi tingkatan pertama. Istana Guntur Surgawi termasuk dalam tingkat kedua. Namun, hal itu sama menakutkannya. Setelah tiba, Liu Yu secara pribadi menerima Lin Suan dan menyiapkan halaman yang tenang untuknya. Dia juga memberinya beberapa sumber daya. Ini semua diminta oleh Lin Suan. Lin Gongzi, hari ini kamu istirahat saja. Aku akan kembali besok. Liu Yu pergi bersama anak buahnya. Lin Suan menghela napas lega. Dia seharusnya bisa menghindari pembunuhan di Aula Istana Valet untuk saat ini. Membentuk segel dengan telapak tangannya, dia perlahan mulai berkultivasi. Keesokan harinya, Liu Yu datang lagi. Dia membawa Lin Suan untuk menemui beberapa tetua dan mengadakan perjamuan untuk mengundang Lin Suan. Lagi pula, Lin Suan direkomendasikan oleh Istana Laut Gunung, jadi tentu saja dia dihargai. Tentu saja, tidak semua orang mengagumi Lin Suan. Misalnya, generasi muda. Bahkan ada beberapa orang bijak muda yang menggertakkan giginya pada Lin Suan. Mengapa mereka harus memperlakukan orang ini dengan hormat? Sebagai orang jenius, mereka semua sombong dan tidak terkendali. Sekarang, Lin Suan berada di generasi yang sama dengan mereka, tetapi mereka menghormati seorang pemuda seperti dia adalah orang yang lebih tua. Para jenius itu tentu saja tidak bersedia. Namun, di hadapan para tetua, mereka tidak berani menunjukkannya. Setelah kembali, Lin Suan tinggal di sini. Dia meminta Liu Yu untuk membantunya mencari informasi. Pertama-tama, dia ingin bertanya tentang pengadilan surgawi kuno dan melihat apakah ada ramuan roh yang dapat memperpanjang umur seseorang. Dia terus mengolah mata ilahi rahasia surgawi. Pada saat ini, dia telah selesai mengolah lukisan ke-13 diagram rahasia surgawi. Teknik penglihatannya telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia bersiap untuk memahami lukisan ke-14. Liu Yu juga melakukan yang terbaik untuk membantu Lin Suan menanyakan informasi. Namun, ramuan spiritual yang dapat memperpanjang umur seseorang terlalu berharga. Dia tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Adapun berita lainnya, dia mengetahuinya. Lin Gongzi, ada berita tentang pengadilan surgawi kuno. Mendengar ini, Lin Suan terkejut. Oh, berita apa? Liu Yu berkata bahwa ada perubahan di istana surgawi kuno. Tampaknya sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Aura misterius muncul, menyebabkan banyak orang terkejut. Memang, Liu Yu tidak perlu menanyakan berita itu secara khusus. Saat ini, berita itu sudah tersebar kemana-mana. Pengadilan surgawi kuno berada di kota kuno purba. Di sana sangat berbahaya. Biasanya, hanya sedikit orang yang berani mengambil risiko untuk menjelajahinya. Namun, dalam beberapa hari terakhir, jumlah orang tiba-tiba meningkat. Ini karena fenomena langit dan bumi telah muncul di reruntuhan istana surgawi kuno, yang mengejutkan semua orang. Selain itu, pengaktifan kembali Purple Mansion sangat mengejutkan. Semua orang menduga bahwa istana surgawi kuno belum hancur sepenuhnya saat itu. Mungkin ada kemungkinan untuk diaktifkan kembali. Dalam sekejap, situasi di kota kuno purba berubah. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada istana surgawi kuno. Segala macam berita tersebar dengan cepat. Setelah Lin Suan menerima berita itu, dia juga terkejut. Dia baru saja menyelidiki pengadilan surgawi kuno dan perubahan yang mengerikan seperti itu telah terjadi. Itu sungguh mengejutkan. Bukan hanya istana guntur surgawi saja, tetapi sekte-sekte tak tertandingi lainnya dan klan leluhur juga turut menyelidiki. Lalu, mereka terkejut. Semakin banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sana. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di reruntuhan istana surgawi kuno. Sosok misterius itu mengenakan jubah hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Dia melayang di sana, menatap reruntuhan di depannya, dan berkata dengan suara pelan. Akhirnya aku kembali. Beberapa aliran cahaya melesat di langit. Aura cahaya suci yang kuat menekan segalanya dan jatuh. Sosok orang berjubah hitam itu berkedip, berubah menjadi kabut hitam, lalu menghilang. Pada saat berikutnya, beberapa raja sage tiba. Tak satupun dari mereka mengatakan apakah ada seseorang di sini tadi. Lelaki tua lainnya tersenyum dan berkata, dia terlalu gugup akhir-akhir ini dan matanya pasti kabur. Tidak ada seorang pun di sini. Pria parubaya tadi merasa khawatir dan menyelidiki dengan saksama. Memang, dia tidak menemukan aura apapun. Dia menggelengkan kepalanya. Mungkin aku salah lihat. Cepat pergi dan selidiki. Mereka semua adalah orang-orang kuat dari sekte yang tiada taraf. Pada saat ini, mereka ada di sini untuk menyelidiki perubahan di pengadilan surgawi kuno. Di sisi lain, Istana Guntur Surgawi juga berdiskusi dengan cepat. Liu Yu datang untuk mencari Lin Suan. Tuan muda, kami sudah memutuskan untuk pergi. Apakah Anda ingin pergi bersama? Setelah Lin Suan mendengar ini, dia mengangguk. Dia sudah lama ingin pergi. Sepertinya dia sudah mengumpulkan cukup informasi. Kali ini, Liu Yu memimpin tim. Ia mengumpulkan beberapa orang tua dan murid muda. Selain Lin Suan, tidak banyak orang dalam tim. Mereka semua adalah elit. Liu Yu juga seorang jenius dari Istana Guntur Surgawi. Pada saat ini, kereta perang yang mereka tumpangi dikendarai oleh binatang iblis. Kereta perang itu dengan cepat naik ke langit. Di reruntuhan pengadilan surgawi. Meskipun sudah menjadi reruntuhan, tempat itu masih sangat luas. Selain itu, ada desas-desus bahwa tempat itu hanya sebagian saja. Sebagai klan leluhur dan sekte yang tak tertandingi, mereka semua memiliki ruang independen dan wilayah rahasia mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun dari luar tampak kecil, kemungkinan besar ada dunia di dalamnya. Sebagai eksistensi yang melampaui klan leluhur, pengadilan surgawi secara alami memiliki dunia luar angkasa seperti itu. Oleh karena itu, kali ini, setelah para pembangkit tenaga listrik itu tiba, mereka ingin menerobos reruntuhan untuk menemukan pintu masuk ke dunia luar angkasa. 4.636 Pada saat ini, reruntuhan pengadilan surgawi sangat ramai. Ada orang di mana-mana. Untungnya, reruntuhan itu cukup luas. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berjalan lagi. Di langit, tiga elang dewa menarik beberapa kereta perang dan terbang cepat. Ada petir dan dao besar mengelilingi mereka. Mereka adalah tim Sky Thunder Palace. Lin Xuan duduk di kereta perang dengan Liu Yu di sampingnya. Keduanya mengobrol. Pada saat ini, kereta perang lain terbang dari arah lain dan menghalangi jalan mereka. Apa yang sedang terjadi? Liu Yu mengerutkan kening. Penjaga di luar berkata, Putri, itu kereta perang Tuan Muda Kedelapan. Tuan Muda Kedelapan secara alami berasal dari Istana Guntur Langit, tetapi mengapa dia menghalangi kereta perang? Liu Yu mengerutkan kening dan berjalan keluar. Liu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Seorang pria jangkung berjalan keluar dari kereta perang di seberang. Ia mengenakan tander battle armor yang mengelilingi sembilan surga. Dia tersenyum dan berkata, Liu Yu, jangan bilang kau masih membawa anak itu bersamamu. Maksudmu Lin Gong Xi, Liu Yu mengerutkan kening. Lei Ao berkata bahwa dia memberikan wajah Istana Laut Gunung dengan menyambut anak itu. Namun, aku tidak akan mempermalukannya. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, aku ingin melihat seberapa kuat dia sehingga pantas mendapatkan rasa hormatmu. Menurutku, dia hanya fasad dan tidak punya banyak kekuatan. Wajah Liu Yu menjadi gelap. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau tidak ingin bertemu dengan Lin Gong Xi, pergilah. Tidak ada yang memintamu untuk datang. Adapun Lin Gong Xi, dia bukanlah seseorang yang bisa kau sentuh. Lin Xuan duduk di kereta perang dan mendengar suara-suara di luar. Dia tidak tergerak. Di sekte-sekte ini, sangat umum bagi para jenius untuk bersaing satu sama lain. Lei Ao ini juga seorang jenius, tetapi di hadapannya, dia bukanlah apa-apa. Dia sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, Lin Xuan tidak punya niat untuk keluar. Di luar, Lei Ao mendengus dingin. Kau lihat itu. Aku sudah bilang, tapi dia tidak keluar. Jelas dia tidak berani keluar. Kamu pasti akan kalah kali ini bersamanya. Apakah kamu tahu bahwa kali ini aku mengundang orang-orang dari sekte Kuali Pil? Jika kita bersatu, kita jelas bukan siapa-siapa yang bisa dibandingkan. Para penjaga di sekitarnya menghirup udara dingin. Sekolah Pil Kauldron adalah sekte tingkat pertama. Sekte itu jauh lebih kuat daripada Istana Guntur Langit. Dia tidak menyangka Lei Ao memiliki kemampuan berteman dengan seseorang dari sekte Kuali Pil. Lei Ao tertawa terbahak-bahak. Tunggu saja kegagalanmu. Setelah berkata demikian, dia kembali ke kereta perang dan segera pergi. Liu Yu mendengus dingin. Sungguh orang yang sombong. Abaikan saja dia. Mari kita lanjutkan. Kelompok itu terus terbang. Sehari kemudian, mereka turun. Namun, begitu dia mendarat, dia mendengar pengawal di luar berkata, Putri, kereta perang tuan muda ke-8 ada di dekat sini. Liu Yu mengerutkan kening. Orang ini benar-benar gigih. Dia mendengus dingin dan berjalan keluar. Apa yang coba dilakukan saudara ke-8? Di depan, Lei Ao tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia mengikuti di samping seorang pria dengan hormat. Pria itu mengenakan jubah alkimia, dan di belakangnya ada kuali dengan api ilahi yang menyala. Mereka berasal dari sekolah Pil Kauldron. Huo Lian melihat sekeliling. Lei Ao dan beberapa orang lainnya datang karena ketenaran mereka. Hal ini membuatnya merasa bahwa dia lah yang mengendalikan dunia. Meskipun dia tidak dianggap sebagai petinggi sekte Kuali Pil, dia tetap setinggi dan sehebat dewa di hadapan sekte-sekte ini. Pada saat ini, Liu Yu turun dan bertanya dengan dingin, Lei Ao, apa yang kamu inginkan? Lei Ao berbalik dan mencibir dingin. Huo Lian menoleh dan menatap ke arah orang itu. Dia terkejut. Siapa orang ini? Matanya berbinar. Mendengar ini, Lei Ao tersenyum dan berkata, ini adalah murid istana Guntur Langit. Namanya Liu Yu. Saya akan menelponnya sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berkata, Liu Yu, sampaikan salamku kepada Pangeran Huo Lian. Pangeran Huo Lian berasal dari sekte Kuali Pil. Liu Yu awalnya marah. Namun, ketika dia melihat jubah alkimia di Huo Lian, ekspresinya berubah. Dia segera melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya. Salam, Pangeran Huo Lian. Dia tidak punya pilihan lain karena kekuatan sekte Kuali Pil terlalu mengerikan. Huo Lian menganggup dan berkata, apakah Peri Liu sendirian? Liu Yu berkata bahwa ada seorang teman di kereta perang yang belum turun. Ketika dia mengatakan itu, Lei Ao mengerutkan kening. Orang itu, orang itu terlalu sombong. Dia masih berada di kereta perang setelah melihat Pangeran Huo Lian. Aku akan melemparnya. Lei Ao, jangan berlebihan. Liu Yu mengerutkan kening. Huo Lian tersenyum. Tidak apa-apa. Mungkin dia tidak tahu keberadaan macam apa sekte Kuali Pil itu. Peri Liu, di sini sangat berbahaya. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Liu Yu ragu-ragu dan ingin menolak. Namun, Lei Ao berkata, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah kehormatan besar untukmu. Cepatlah setujui. Aku rasa Peri Liu tidak akan menolak. Cahaya dingin muncul di mata Huo Lian. Tiba-tiba, aura di sekitarnya menjadi menakutkan. Kultifasi Sein King tingkat menengah menyebar ke segala arah. Liu Yu merasakan tekanan yang sangat besar. Dia hanya Sein King tahap awal. Meskipun dia sangat dekat dengan Sein King tahap tengah, dia tidak dapat melewati ambang batas itu. Namun, jika dia tidak dapat mengambil langkah itu, jurang antara dirinya dan pihak lainnya akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aku tahu. Aku akan memberitahu Lin Gongsi. Liu Yu menganggup dan menolak ke sisi kereta perang. Tuan, ada beberapa teman yang ingin ikut dengan kita. Lin Xuan berkata, Baiklah. Dia pun berjalan turun. Huo Lian menatapnya lalu mengalihkan pandangannya. Dia tidak mengenalnya dan tidak merasakan aura menakutkan darinya. Huo Lian baru saja keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu, dia hanya mendengar tentang kejadian di rumah ungu dan tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak mengenal Lin Xuan. Kalau tidak, dia pasti tidak akan berdiri di sana dengan sombongnya. Ayo pergi. Huo Lian melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu pergi. Selama periode ini, mereka telah menghadapi banyak serangan yang mengerikan. Huo Lian mengeluarkan tungku dan menekan sekelilingnya, menghalangi semua bahaya. Lei Ao berkata dari samping. Kekuatan Master Huo Lian semakin kuat. Kami malu dengan kelemahan kami. Liu Yu juga terkejut. Huo Lian tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan saudaraku, aku masih kurang. Saudaraku dapat mengikuti Tuan Jiang Chen ke rumah ungu. Aku masih kurang jika dibandingkan dengan dia. Oh iya, sepertinya saudaraku ada di dekat sini. Aku akan mengajakmu menemuinya. Benar-benar, itu bagus. Lei Ao dan yang lainnya sangat gembira. Mereka yang bisa mengikuti Jiang Chen ke rumah ungu pastilah para jenius teratas dari Sekte Kualipil. Jika mereka bisa berteman dengan orang seperti itu, mereka pasti akan mendapat manfaat besar. Lin Xuan juga terkejut. Jika dia ingat dengan benar, ada seorang ahli dari Sekte Kualipil bernama Jiang Chen yang telah memasuki rumah ungu bersamanya. Saat itu, dia merasakan aura api yang mengerikan di tubuhnya. Terlebih lagi, dia seharusnya adalah seorang alkemis dari Sekte Kualipil. Seorang alkemis harus tahu lebih banyak tentang tanaman obat spiritual daripada sekte lain. Mungkin dia bisa mencari tahu tentang tanaman obat spiritual yang bisa memperpanjang hidupnya darinya. Lin Xuan memutuskan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke Sekte Kualipil setelah urusan di Pengadilan Surgawi selesai. Pada saat yang sama, pertempuran besar terjadi di depan mereka. Ada beberapa orang berjubah pil berdiri di sana. Di sekeliling mereka ada sekelompok pria berbaju besi hitam dengan ekspresi dingin. Mereka memiliki senyum di wajah mereka. 4637. Orang-orang berjubah merah itu mungkin berasal dari sekolah Pilkauldron. Pemimpin kelompok itu berwajah pucat dan terluka. Sialan, Sekte Awan tenang, kau terlalu sombong. Huoyuan, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap ceroboh. Selama kau menyerahkan apa yang baru saja kau peroleh, kami akan memberimu kematian yang cepat. Jika tidak, Anda akan tahu apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Pakar Sekte Awan tenang mencibir. Huoyuan menggertakan giginya dan berkata, Dengarkan baik-baik, kita akan melarikan diri nanti. Kata orang di sampingnya. Para ahli dari Sekte Kualipil juga mengangguk. Api yang tak tertandingi meletus dari tubuh mereka. Di sisi lain, Yuleng berjalan keluar, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri hanya berdua saja? Menyerang. Dengan lambayan tangannya, orang-orang di sekitarnya bergerak cepat. Hukum dingin yang mengerikan melanda sembilan surga. Tidak bagus. Huoyuan meraung dan melemparkan Tungku untuk menyerang Yuleng. Pada saat yang sama, yang lainnya juga bergerak. Pertempuran meletus lagi. Sekte Awan tenang adalah eksistensi teratas yang tidak lebih lemah dari Sekte Kualipil. Selain itu, jumlah orang mereka dua kali lipat. Oleh karena itu, Huoyuan dan yang lainnya berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, luka-luka mereka menjadi lebih serius. Huoyuan terhantam pisau dan terpental. Salah satu lengannya hilang. Dia menggertakan giginya dan membentuk lengan lagi. Ekspresinya jelek. Ekspresi putus asa tampak di matanya. Sialan, kalau saja Jiang Chen ada di sini, dia pasti bisa mengalahkan orang-orang ini. Tapi itu sangat disayangkan. Di sisi lain, Huoyuan memimpin rombongan dan terbang ke kejauhan. Dia berkata, saudaraku ada di depan. Tidak lama setelah dia mengatakan itu, mereka melihat pertempuran di depan. Itu adalah Sekte Kualipil. Ekspresi Huoyuan berubah. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Apakah ada yang menyerang Sekte Kualipil? Tidak bagus, itu saudaraku. Mata Huoyuan langsung memerah. Ia menyadari bahwa saudaranya berlumuran darah. Situasinya sangat aneh. Orang-orang dari Istana Guntur Langit juga ketakutan. Siapa yang berani menyerang Sekte Kualipil? Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Mata Huoyuan memerah. Dia bergegas maju dan meraung. Beraninya kau menyerang Sekte Kualipilku. Kau ingin mati. Suaranya yang dingin menyebar ke segala arah. Pertarungan di depan berhenti dan banyak orang menoleh. Kekosongan di sekitar Huoyuan terus hancur. Merasakan hawa dingin yang membunuh, kulit kepala Huoyuan menjadi mati rasa. Orang-orang dari Sekte Awan tenang mencibir. Lebih banyak orang datang. Bagus sekali, aku akan mengirim kalian semua ke neraka bersama-sama. Yuleng berjalan keluar, dan orang-orang dari Sekte Awan tenang pun ikut mencibir. Ekspresi Huoyuan berubah. Akan lebih baik jika ada orang lain yang datang membantu. Tapi Huoyuan, adik laki-lakinya yang sampah, datang ke sini hanya akan mengirimnya ke kematiannya. Siapa yang mengizinkanmu datang? Cepatlah dan enyahlah. Huoyuan meraung. Ketika Huoyuan mengetahui bahwa itu adalah Sekte Awan tenang, kulitnya juga menjadi pucat. Sekolah Pil Kauldron tidak lebih lemah dari mereka. Selain itu, pihak lain memiliki jumlah orang dua kali lipat. Bahkan jika dia membawa orang-orang dari Istana Langit Guntur ke sini, apa gunanya? Tidak, dia harus segera mundur dan melaporkan hal ini ke Sekte. Dia ingin pergi. Orang-orang dari Sekte Awan telah mengepung mereka dan menyegel dunia. Apakah kamu ingin pergi? Ayo kita semua pergi ke neraka bersama hari ini. Ekspresi wajah Huoyuan berubah jelek. Lei Ao dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Lei Ao berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dari Istana Langit Guntur. Ayo kita pergi. Dia tidak ingin mati bersama mereka. Huoyuan hampir gila karena marah. Orang ini sebelumnya sangat sopan. Sekarang karena ada bahaya, dia malah ingin lari menyelamatkan diri. Berengsek, dia menatap Lei Ao dengan dingin, namun Lei Ao mengabaikannya. Sekarang orang-orang ini akan mati, mengapa dia harus bersikap hormat? Di depan, Yu Leng mencipir. Istana Guntur Langit, apakah kamu punya hak untuk berbicara denganku? Membunuhmu tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Lei Meng putus asa. Liu Yun juga mendengus. Kamu tidak punya nyali. Kamu tidak layak menjadi murid Istana Guntur Langit. Lei Ao meraung. Kau punya nyali. Apakah kau tidak takut mati? Di depan kelangsungan hidup, segalanya tidak ada apa-apanya. Dia sudah memutuskan. Dia pasti akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Dia akan menyerahkan segalanya dan bahkan mengungkapkan beberapa rahasia Istana Guntur Langit. Itu semua untuk menyelamatkan hidupnya. Semua orang putus asa. Liu Yun dan yang lainnya merasa bahwa mereka harus berjuang untuk hidup mereka. Huoyuan juga putus asa. Huoyuan bahkan lebih ketakutan. Meskipun dia tidak memohon belas kasihan, dia tidak berani melawan. Pada saat ini, Huoyuan tercengang, karena dia melihat sosok yang dikenalnya di Istana Langit Guntur. Itu dia. Huoyuan terkejut dan kemudian kegirangan. Jika orang ini membantu mereka, mereka akan diselamatkan. Tuhan muda, itu Anda. Tuhan, tolong bantu kami. Kami akan berterima kasih. Huoyuan segera membungkuk ke arah Istana Langit Guntur. Suaranya bisa didengar. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Apakah Huoyuan meminta bantuan Istana Langit Guntur lagi? Yu Yun juga mencibir. Kurasa kebenar-benar sudah diambang kematian, berubah menjadi orang bodoh. Istana Langit Guntur tidak berbeda dengan semut di hadapan mereka. Orang-orang di Istana Langit Guntur juga tercengang. Liu Yuan dan yang lainnya tercengang. Apa yang terjadi? Lei Ao tercengang. Dia bisa menyelamatkan pihak lain. Lelucon macam apa ini? Dia tidak ingin mati. Menurut pendapatnya, orang ini pasti mencoba mengalihkan pertempuran kepada mereka. Huoyuan semakin bingung. Apakah saudaranya begitu putus asa sehingga dia tidak bisa berpikir jernih? Namun, pada saat itu, terdengar suara yang tenang. Apakah kamu mengenalku? Mendengar ini, semua orang berbalik dan menatap linsuan. Liu Yuan dan yang lainnya terkejut. Lei Ao mendengus. Nak, kau ingin mati? Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda pikir pihak lain meminta bantuan anda? Huo Lian juga marah. Orang ini masih ingin menyelamatkan saudaranya. Lelucon macam apa ini? Teruslah bermimpi. Pihak lainnya mungkin seekor semut. Tetapi yang membuat mereka tercengang adalah ketika Huoyuan terbang mendekat dan berkata dengan hormat, Ya, saya kenal Tuan Muda. Saya mengikuti Tuan Jiangchen ke Istana Ungu dan bertemu Tuan Muda sekali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang seolah tersambar petir. Apakah dia benar-benar meminta bantuan linsuan? Bahkan orang-orang dari Sekte Awan Tenang pun tercengang. Apakah orang-orang ini gila? Siapakah pemuda yang tidak dikenal itu? Huo Lian tercengang. Kakak, kamu minta tolong pada semut. Dia pun tidak bisa mempercayainya. Huoyuan sangat marah saat mendengar ini. Dia menamparkan wajah Huo Lian dan membuat saudaranya melayang. Beraninya kau menyebut Lin Gongzi seekor semut. Berlututlah sekarang. Huo Lian menangis, Kakak, kenapa kamu memukulku? Kata Huoyuan, Aku tidak hanya akan memukulmu, Aku akan membunuhmu. Lin Gongzi merupakan seorang jenius papan atas, Sosok agung yang memasuki Istana Ungu bersama Tuan Jiangchen. Beraninya kau menyinggung orang seperti itu? Apakah kau percaya aku tidak akan melumpuhkanmu sekarang? Begitu kata-kata itu keluar, Semua orang tercengang. Pemuda yang tidak dikenal ini adalah eksistensi yang tidak kalah dengan Jiangchen. Liu Yudan yang lainnya terkejut, tetapi Lei Ao ketakutan dan tercengang. Huo Lian gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Semut yang selama ini dipandang rendah olehnya ternyata memiliki jati diri yang begitu agung. 4638. Dengan suara keras, dia berlutut. Lin Gongzi, Saya salah. Dia begitu ketakutan, hingga dia tidak dapat berbicara. Huoyuan menarik nafas dalam-dalam. Kakakku terlalu tidak berguna. Aku akan menghukumnya dan memberikan jawaban yang memuaskan kepada Tuan Muda. Tuan Muda, tolong selamatkan kami. Sekte Pil Kauldron akan berterima kasih. Baik, Tuan Muda, silakan. Huo Lian terus berkata. Kemudian dia melompat dan menunjuk ke arah Lei Ao. Ini semua gara-gara orang ini. Dia menipuku. Dia mencengkeram Lei Ao dan menamparnya tanpa henti. Wajah Lei Ao berubah menjadi kepala babi. Huo Lian meraung. Dasar bodoh. Kau hampir membuatku menyinggung Tuan Muda. Mati saja. Gigi Lei Ao semuanya tanggal. Dia menyesalinya sekarang. Dia tidak tahu bahwa Lin Fan begitu kuat. Begitu kuatnya hingga menakutkan. Dia menangis dan berkata, Aku juga tidak tahu. Tolong selamatkan nyawaku. Mengampuni nyawamu. Lalu siapa yang akan menyelamatkan hidupku? Huo Lian menggertakkan giginya. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Lin Suan, dia akan dibunuh oleh saudaranya. Jadi, dia harus menyerang dengan gila-gilaan. Dengan satu serangan, dia mengubah lengan Lei Ao menjadi kabut berdarah. Pada saat yang sama, dia terus menyerang. Tulang Lei Ao patah semua. Dia jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Tolong, ampuni aku. Huo Lian menatap Lin Suan. Pada akhirnya, Lin Suan menutup matanya dan beristirahat. Huo Lian menatap saudaranya. Huo Yuan berkata, Sampah, enyahlah. Dia menamparkan adiknya. Huo Yuan melangkah maju. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu menyinggung Lin Gong Xi. Pergilah ke neraka. Dia mengeluarkan kuali dan menghancurkan tubuh dan jiwa Lei Ao. Ada beberapa ahli istana guntur langit di samping Lei Ao. Ketika mereka melihat ini, mereka meraum dengan gila. Menghukum Lei Ao dan membunuh Lei Ao adalah dua konsep yang berbeda. Jika Lei Ao meninggal, bagaimana mereka akan menjelaskannya? Mata orang-orang ini semuanya merah. Huo Yuan berkata dengan dingin. Kenapa? Apakah kamu ingin melawanku? Mereka menundukkan kepala dan tidak berani. Huo Yuan mendengus dingin. Kembalilah dan beritahu para tetua istana guntur langit bahwa aku telah membunuhnya. Jika mereka tidak senang, datanglah dan temui aku. Setelah itu, Huo Yuan menyerang Huo Lian dan menghajar Huo Lian lebih parah dari Lei Ao. Namun, dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah adiknya. Dia bertanya apakah Tuan Muda merasa puas. Huo Lian juga menangis. Dia benar-benar takut saudaranya akan membunuhnya. Lin Xuan merasa sudah saatnya. Dia telah menghukum mereka yang perlu dihukum. Sedangkan untuk Sekte Kualipil, dia benar-benar membutuhkan mereka. Karena dia ingin bekerja sama dengan pihak lain. Jadi, dia membuka matanya. Tolong bantu aku. Itu bukan hal yang mustahil. Mendengar ini, Huo Yuan menghela nafas lega. Itu bagus. Karena pihak lain telah mengatakannya, itu berarti pihak lain telah memutuskan untuk membantu mereka. Nyawa Huo Lian terselamatkan. Ia terus bersujud, berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawanya. Lin Xuan melirik orang-orang di kejauhan dan berkata, Sekte Awan Tenang adalah eksistensi yang tidak lebih lemah dari Sekte Kualipil. Sekarang setelah aku bertindak, aku akan menyinggung Sekte Tingkat Atas tanpa alasan. Itu tidak akan ada gunanya bagiku. Huo Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tentu saja aku tahu. Tuan Muda telah membantu kami. Sekte Kualipil sangat berterima kasih. Kami pasti akan memberimu hadiah yang besar. Melihat Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa, Huo Yuan menggertakan giginya dan mengeluarkan botol pil tua dari cincin penyimpanannya. Ini yang ku dapat dari reruntuhan. Itu juga alasan mengapa aku dikejar. Ada setengah pil di sini. Seharusnya pil itu ditinggalkan oleh pengadilan surga Wikuno. Sekarang, aku serahkan pada Tuan Muda. Aku bersumpah demi hidupku. Tuan Muda, selamatkan nyawaku. Aku pasti akan berterima kasih padamu. Kakekku adalah tetua inti. Dia pasti akan menepati janjinya. Pil. Lin Xuan terkejut. Apakah itu ditinggalkan oleh pengadilan surgawi? Apakah mereka masih menyimpannya? Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Awan Tenang yang telah menyaksikan pertunjukan selama ini menjadi gelap wajah mereka ketika mereka melihat pil itu. Pemimpin itu berkata dengan dingin, Nak, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Minum pil itu berarti melawan kami. Kau akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Meskipun Huoyuan telah mengatakan bahwa Lin Xuan telah memasuki Istana Valet. Siapa yang tahu bahwa dia tidak merasakan aura mengerikan dari Lin Xuan? Menurut pendapatnya, Huoyuan mungkin sengaja mengaburkan berbagai hal. Mendengar ini, Lin Xuan melambaikan tangannya dan mengambil botol pil itu. Dia berkata, Aku benci ketika orang mengancamku. Baiklah, saya akan mengurus masalah ini. Saya akan melindungi orang-orang ini. Dia berjalan mendekat. Dia memandang orang-orang dari Sekte Awan Tenang. Sedangkan untuk kalian, berlututlah di tanah dengan patuh dan bersujud. Mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian. Bagus. Huoyuan menghela napas lega. Dia melihat harapan. Jika Lin Xuan bergerak, dia pasti bisa menyapu bersih masalah ini. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Awan Tenang sangat marah. Kau sedang mencari kematian. Apakah dia menantang kita? Huoyuan mendengus dingin. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu bisa menangani masalah ini. Apa? Kamu ingin melawan? Kalau begitu, aku khawatir kamu akan putus asa. Lin Xuan mengulurkan tangannya. Hukum yang mengerikan menyebar. Auranya juga menyebar. Orang-orang di sekitar tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Orang-orang dari Sekte Awan Tenang tercengang. Raja Sein Tahap Awal. Aku pikir kamu gila. Apakah kamu mencoba menakut nakutiku dengan Sein King Tahap Awal? Orang-orang dari Sekte Kualipil juga tercengang. Kultifasi Lin Xuan jauh lebih lemah dari mereka. Orang seperti itu benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki Istana Valet. Namun, tatapan Huoyuan tegas. Memangnya kenapa kalau dia masih Sein King Tahap Awal? Dia telah melihat Lin Xuan mengalahkan ahli tak tertandingi seperti Jin Wu Hao dengan matanya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dinilai dari kultifasi. Wajah Yu Leng menjadi gelap. Sebuah pedang hitam muncul di tangannya dan dia melangkah maju. Pergilah ke neraka. Dengan tebasan pedangnya, langit dan bumi hancur berkeping-keping. Pedang ini membuat semua orang merasa putus asa. Tidak heran Huoyuan dan yang lainnya kalah. Yu Leng ini bahkan lebih mengerikan. Melihat pedang yang mengejutkan ini, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia menyerang ke depan. Orang-orang di sekitar tercengang. Terutama orang-orang dari sekte awan tenang. Mereka mencibir. Lin Xuan berani menghalangi pedang hitam ini dengan tangan kosong. Orang harus tahu bahwa dia adalah ahli tingkat atas. Selain itu, pedang ini cukup untuk memotong segalanya. Bahkan Raja Suci tingkat menengah tidak akan berani menghalanginya. Bodoh sekali. Yu Leng mendengus saat melihat ini. Sesaat kemudian, ia menambah kecepatannya. Dia berubah menjadi petir hitam dan menyerang tubuh Lin Xuan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Namun, semua orang tercengang. Pedang ini tidak membelah telapak tangan Lin Xuan. Bahkan tidak ada retakan sedikitpun. Tangan Lin Xuan seperti telapak tangan dewa, menyapu udara. Lalu, dia meraih pedang hitam itu. Dengan suara keras, pedang hitam itu patah menjadi dua bagian akibat hantaman tersebut. Apa? Orang-orang dari Sekte Awan tenang tercengang. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Kualipil juga tercengang. Kekuatan macam apa ini? Bukankah fisiknya terlalu kuat? Mustahil. Yu Leng meraung. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling mengerikan. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia berkata dengan acu-ta'acu. Aku berkata bahwa jika kamu bertarung denganku, kamu akan menyesalinya. Sambil berbicara dia menamparkan lagi. 4.639 Tidak. Yu Leng segera mundur. Dia tidak berani lagi meremehkan pihak lain. Kekuatan pihak lain benar-benar tak terbayangkan. Ini adalah musuh yang tak tertandingi dan dia tidak berani lawan. Akan tetapi, telapak tangan ini menyelimuti langit dan bumi, menutup semua rute pelariannya. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Yu Leng meraung, hukum hitam di tubuhnya menari tanpa henti. Garis keturunan dan hukumnya membara saat dia melayangkan pukulan ke telapak tangan emas. Ini adalah serangan terkuat yang dapat dilancarkannya. Setidaknya itu bisa menghancurkan segel pihak lain. Namun, sangat disayangkan serangan terkuatnya mendarat di telapak tangan emas. Suaranya memekakkan telinga, tetapi tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Tinju hitam itu hancur berkeping-keping, dan telapak tangan emas pun jatuh. Yu Leng dipukuli hingga berubah menjadi kabut darah. Jiwanya terbang keluar dari kabut darah, tetapi tatapan mata Lin Xuan menusuknya. Api kemasan membakar jiwa pihak lain menjadi abu. Mati, semua orang tercengang, hati mereka dipenuhi ketakutan. Itu Yu Leng. Dia adalah eksistensi yang mengalahkan Huoyuan. Seberapa mengerikankah itu? Namun kini, hanya dengan satu telapak tangan, satu tatapan mata, jiwanya hancur. Seberapa kuatkah orang di hadapan mereka? Orang-orang dari Sekte Kualipil tercengang. Tidak heran Huoyuan memohon kepada pihak lain begitu banyak. Dia terlalu kuat. Orang-orang di Istana Langit Guntur bahkan lebih terkejut lagi. Para tetua yang dibawa Lei Au awalnya tidak yakin. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka menjadi takut, dan tidak berani lagi memiliki pikiran untuk membalas dendam. Apakah orang seperti itu merupakan seseorang yang dapat mereka lawan? Orang-orang dari Sekte Awan tenang bahkan lebih ketakutan. Pemimpin terkuat mereka telah terbunuh dalam satu gerakan. Apakah mereka masih bisa menandingi? Pada saat berikutnya, seseorang keluar dan berkata, Maafkan kami, Tuan Muda. Kami salah kali ini. Ayo pergi. Lin Suan berkata dengan dingin, Mau pergi. Tidakkah kamu pikir sudah terlambat? Karena kita sudah bermusuhan, aku tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Yu Leng yang dibunuhnya adalah seorang jenius papan atas. Apakah Sekte Awan tenang akan membiarkannya pergi setelah mengetahuinya? Karena mereka sudah menjadi musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di sisi lain, orang-orang Sekte Awan tenang menjadi marah setelah mendengar ini. Sialan, beraninya kau. Apakah kau ingin bermusuhan dengan Sekte Awan tenang kami? Serang bersama. Orang-orang lainnya juga meraung gila dan cepat menyerang. Seseorang mengeluarkan senjata suci dan menyerang Lin Suan. Seseorang melepaskan kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Antara langit dan bumi, itu sangat menakutkan. Orang-orang di sekitar dengan cepat mundur dan melihat ke depan. Dengan begitu banyak orang yang menyerang pada saat yang sama, tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, sangat disayangkan bahwa Lin Suan menerobos unsur mistik dan teknik pamungkas yang memenuhi langit, menghadapi serangan ini secara langsung. Dia berjalan santai dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan pagoda lawannya. Dengan suara keras, pagoda itu hancur berkeping-keping. Ledakan. Tatapan mata Lin Suan menyapu keluar dan berubah menjadi dua garis cahaya ilahi. Tiga sosok menjerit dengan sedih saat jiwa mereka berubah menjadi ketiadaan dan jatuh dari langit. Itu sangat sederhana dan mudah. Para ahli dari sekte awan tenang semuanya tumbang dalam sekejap mata. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menoleh ke arah Huoyuan dan berkata, Mereka semua telah meninggal. Kalian semua aman sekarang. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Huoyuan benar-benar tercengang. Saat itu, saat mendengar ini, dia tersadar dan menarik nafas dalam-dalam. Jangan khawatir, Tuan Muda. Tentu saja saya tidak akan lupa. Apakah Tuan Muda sendirian? Mengapa kita tidak bepergian bersama? Huoyuan berjalan mendekat dan tersenyum hormat. Dia tahu bahwa Lin Suan dulunya bersama klan angin, tetapi mereka tampaknya berselisih kemudian. Ini adalah kesempatan yang bagus. Sekte Pilkau Drone pasti akan senang jika bisa mendatangkan pakar terbaik seperti mereka. Itu juga bagus. Lin Suan mengangguk. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Sekte Kuali Pil. Kelompok itu terbang ke kejauhan. Huoyuan dan yang lainnya segera menelan Pil untuk memulihkan luka mereka. Sekte Kuali Pil tidak punya apa-apa selain Pil. Terlebih lagi, mereka semua adalah alkemis ulung, jadi mereka pulih dengan sangat cepat. Huoyuan menjelaskan situasinya kepada Lin Suan. Jelaslah bahwa Sekte dan klan teratas dari zaman kuno semuanya ada di sini. Mereka semua ingin menjelajahi reruntuhan itu. Bahkan ada desas-desus bahwa ada ruang misterius di sini yang belum hancur. Di sisi lain, awan gelap menutupi langit. Banyak sekali sosok berdiri di atasnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan token jiwa. Token jiwa itu sudah terbelah menjadi dua. Yu Leng telah jatuh. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Pada saat yang sama, sesepuh lain di sampingnya juga mengeluarkan token jiwa. Kali ini, dia mengeluarkan lebih banyak lagi. Setidaknya ada selusin, dan semuanya rusak. Tidak bagus. Aku khawatir salah satu tim kita telah jatuh. Ketika orang lain dari sekte awan tenang mendengar ini, mereka menjadi gempar. Siapa ini? Mata roh jahat itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tidak peduli siapapun itu, siapapun yang berani menyentuh sekte awan tenang pasti akan mati. Lin Suan tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran roh jahat. Namun, meskipun dia tahu, lalu kenapa? Ada beberapa hal yang tidak ia takuti. Saat ini, mereka sudah sampai di reruntuhan. Di mana-mana sudah hancur. Terlebih lagi, itu sangat berbahaya. Beberapa pedang dan golok yang patah dapat terbang ke langit kapan saja, berubah menjadi kekuatan tempur yang tak tertandingi. Huoyuan menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. Disanalah aku mendapatkan botol pil itu sebelumnya. Saya beruntung. Jika kita masuk lebih dalam, itu akan sangat berbahaya. Ada tujuh pedang patah, berdiri di tujuh arah yang berbeda. Itu sangat mengerikan. Saya bahkan melihat seorang ahli raja sage tingkat menengah mencoba melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, dia terpotong menjadi dua. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka menarik napas dingin. Pedang patah dari puluhan ribu tahun lalu masih sangat kuat. Seberapa mengerikankah pedang ini jika masih dalam kondisi sempurna? Setidaknya, mereka digunakan oleh orang bijak agung. Seperti apa pertempuran saat itu? Seperti apakah eksistensi itu? Bagaimana itu menghancurkan pengadilan surgawi? Lin Suan juga penasaran. Dia berkata akan pergi dan melihatnya. Sosoknya bersinar, dan dia mengambil inisiatif. Huoyuan dan yang lainnya segera mengikutinya. Seperti yang diduga, mereka menghadapi banyak serangan. Beberapa di antaranya bukan pedang atau golok yang patah, melainkan pecahan senjata. Namun, itu juga cukup menakutkan. Mereka melihat pecahan senjata di hadapan mereka, yang menembus dua raja bijak. Oleh karena itu, mereka selalu waspada. Selanjutnya, mereka juga menghadapi beberapa serangan. Orang-orang ini menyerang dengan sekuat tenaga, bergerak maju dengan hati-hati. Tiba-tiba, tanah terbelah. Itu adalah cermin yang pecah. Hanya ada satu sudut, tetapi itu sangat mengerikan. Tidak bagus, Liu Yu dan yang lainnya diselimuti. Mereka merasa akan terkoyak. Pada saat ini, sesosok emas turun seperti dewa dan datang di depan mereka. Dengan sebuah tendangan, dia melemparkan pecahan itu. Ini menyelamatkan nyawa Liu Yu dan yang lainnya. Terima kasih, Lin Gongsi. Liu Yu menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Jika bukan karena Lin Xuan, mereka tidak akan berani datang ke tempat seperti itu. Yang lainnya juga datang dan pergi satu demi satu. Mereka tidak menyangka akan ada orang sekuat itu di tim ini. Lin Xuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada orang yang jatuh dari waktu ke waktu. Jelas bahwa mereka tidak dapat menahan serangan senjata-senjata ini. Dia sama sekali tidak peduli. Dengan lambayan tangannya, dia pergi. Dia memimpin yang lain dan terbang maju. Setelah meninggalkan tempat ini, semua orang menghela nafas lega. Namun, pada saat ini, kekosongan di depan mereka terbelah. Pedang patah menebas udara. 4.640. Tidak bagus. Huoyuan dan yang lainnya merasakan bulu kuduk mereka merinding. Kekuatan pedang yang patah itu terlalu mengerikan. Lin Xuan menyerang dengan segel penguasa manusia dan mendorong pedang patah itu ke belakang. Dia mengerutkan kening. Kekuatan pedang patah itu berada di luar imajinasinya. Pedang patah itu melayang di udara, memancarkan kipedang tak berujung yang menyapu area tersebut. Liu Yu, Huoyuan dan yang lainnya berterima kasih kepada Lin Xuan. Serangan itu terlalu berbahaya. Jika mereka tidak siap, mereka akan terluka. Mereka semua akan terluka atau bahkan terbunuh. Pedang yang patah itu mengerikan. Liu Yuan melihat sekeliling dan melihat pedang patah itu. Ia lalu menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah salah satu dari tujuh pedang patah kelas atas. Siapa yang mengira mereka akan menemuinya? Pedang yang patah tidak ada apa-apanya. Pedang itu bisa ditekan. Lin Xuan mengangguk. Meskipun dia tidak bisa mematahkan pedang yang patah, tidak menjadi masalah untuk menekan segelnya. Tetapi pada saat ini, Huoyuan menoleh dan melihat kekejauhan. Dia mengumpat. Tidak bagus. Mereka melihat awan hitam terbang ke arah mereka. Pada saat yang sama, ada tiga pedang patah di balik awan hitam. Mereka menyerang ke arah mereka. Semua orang putus asa. Sialan, sekte awan tenang. Lin Xuan, mundur. Mereka tidak dapat menahan keempat pedang yang patah. Namun sayangnya, sudah terlambat. Orang-orang dari sekte awan tenang sudah berada di dekatnya. Tubuh mereka perlahan menghilang. Saya dengar Anda memperolepil di sini. Anda sungguh beruntung. Namun kali ini, keberuntunganmu sudah habis. Pergilah ke neraka. Terdengar suara dingin. Ketiga pedang patah itu sudah menyerbu ke arah mereka. Wajah Huoyuan dan yang lainnya menjadi gelap. Sialan. Ketiga pedang patah itu menyerang mereka bersamaan. Ini adalah pemandangan kematian. Mundur. Para tetua istana guntur surgawi juga meraung. Lin Xuan menatap Huoyuan. Ia berkata, kau seharusnya tidak memiliki masalah dalam menahan pedang yang patah dengan anak buahmu. Huoyuan mengangguk. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan, itu tidak masalah. Namun, masih ada tiga pedang. Memang, itulah yang paling dikhawatirkannya. Lin Xuan tersenyum. Serahkan sisanya padaku. Dia berjalan keluar, sosoknya bagaikan dewa iblis. Liu Yu dan yang lainnya tercengang. Huoyuan berkata, Gong Zi, pedang patah ini mengerikan. Jangan hadapi langsung. Jangan khawatir, serahkan padaku. Lin Xuan membubung ke angkasa, dan di saat yang sama, melancarkan serangan telapak tangan ke arah tiga pedang patah, menyelimuti mereka. Dia membawa mereka ke suatu tempat yang jauh. Huoyuan menggertakkan giginya. Tuan muda, berhati-hatilah. Kita harus menekan pedang patah ini dengan sekuat tenaga. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan memimpin anak buahnya untuk menyerang dengan cepat. Mereka dari sekolah kualipil menyerang sambil bertanya, kakak senior Huoyuan, bisakah bocah itu berhasil? Huoyuan berkata, Hormatilah dia. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Terlebih lagi, kali ini dia tidak menyebutkan syarat apapun dan mengambil inisiatif untuk mengambil tiga pedang patah itu. Dia adalah dermawan kita, jadi kita harus memanggilnya Lin Gongzi, mengerti. Kita tidak bisa tidak berterima kasih. Kakak senior, Anda benar. Kami mengerti. Orang-orang di sekitarnya pun dengan cepat mengangguk. Huoyuan menatap kekejauhan dan berkata, ia berharap Yefutian baik-baik saja. Di depannya, tiga pedang patah mengeluarkan suara memekakkan telinga saat mencabik-cabik tangan emas itu menjadi berkeping-keping. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap ketiga pedang patah itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Harus dikatakan bahwa pengadilan surgawi saat itu benar-benar mengerikan. Ketiga pedang patah itu kini bagaikan tiga kekuatan besar yang tak tertandingi, membuatnya merasa kagum. Ketiga pedang patah itu terpisah dan menyelimuti Lin Suan, memancarkan cahaya yang menakutkan. Kemudian, mereka berubah menjadi petir dan menyerang Lin Suan. Setiap serangan ditujukan pada titik vital Lin Suan. Ketiga pedang patah itu masing-masing sangat mengerikan dan tidak bisa dihancurkan. Ketika dipadukan dan dikoordinasikan, mereka sungguh mengerikan. Mereka tidak tampak seperti tiga senjata sama sekali, tetapi tiga kekuatan yang tak tertandingi. Lin Suan mengayunkan tinjunya untuk melawan. Pada saat ini, sebila pedang patah muncul di depannya, menerobos bayangan tinjunya dan menyerbu ke arahnya. Lin Suan mengangkat tangannya untuk menghalangi, tetapi dia dipaksa mundur, seluruh lengannya mati rasa. Itu sungguh mengejutkan. Jika di lain waktu, dia pasti akan mempelajarinya dengan saksama. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang, karena ada banyak orang hebat di mana-mana yang mencarinya. Mungkin akan ada penemuan baru pada suatu saat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan beberapa kartu trufnya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Anjing laut pelukan gunung. Gunung Iblis Primordial merobek kehampaan dan menyerbu ke bawah, menekan salah satu pedang yang patah dan menekannya. Pedang itu memancarkan cahaya yang menakutkan saat melawan. Rune yang tak berujung muncul di tubuhnya, terjalin dengan dao agung, membentuk bayangan pedang yang menebas ke arah Gunung Iblis Purba. Itu seperti pedang dewa dari sembilan surga. Suara nyaring terdengar, dan Gunung Iblis Purba berguncang. Lin Suan meraung. Tekan. Di Gunung Iblis Primordial, cahaya mengerikan tak berujung meletus, menghancurkan salah satu pedang yang patah. Dua pedang patah lainnya menyerang ke arah Gunung Iblis Primordial. Lin Suan melambaikan tangannya, dan diagram Teiji muncul di tangan kirinya, menyelimuti salah satu pedang yang patah. Dengan tangan kanannya, dia langsung menyerang dan meraihnya. Pedang patah itu bagaikan seekor naga raksasa yang menyerang dengan ganas. Lin Suan meraung ke langit, dan kekuatan diagram Teiji meletus, menyegelnya. Pedang lainnya dilempar ke tanah oleh Lin Suan. Ledakan. Cahaya pedang yang tak terbatas melesat keluar dari telapak tangannya dan membombardir pedang yang patah itu. Kemudian, cahaya itu menyegel pedang yang patah itu. Di sisi lain, Huoyuan dan yang lainnya juga bekerja sama untuk menangkis pedang patah itu. Mereka terbang dengan cepat. Liu Yu merasa cemas, dia tidak tahu bagaimana keadaan Lin Gongsi. Huoyuan berkata, berharap dia baik-baik saja. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak bisa menahannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk pergi dengan aman. Tiba-tiba mereka berhenti. Karena mereka merasakan aura yang sangat mengerikan di sekitar mereka, seolah-olah baru saja terjadi pertempuran yang menggemparkan bumi di sini. Hanya aura ini saja sudah membuat rambut Huoyuan dan yang lainnya berdiri tegak. Apa yang sedang terjadi, mungkinkah itu? Liu Yu dan yang lainnya tidak berani membayangkan. Namun, pada saat itu, terdengar suara dari belakang mereka. Sepertinya Anda telah menyelesaikannya. Mendengar suara ini, Liu Yu tiba-tiba menoleh, air matanya berubah menjadi tawa. Lin Gongsi, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Huoyuan juga berjalan mendekat dan berkata, dermawan kita sungguh perkasa. Pada saat ini, aura besar menyebar di depan mereka, dan kemudian kekuatan yang mengerikan meletus. Tidak bagus, Raja Sage Puncak bertarung lagi. Semua orang terkejut dan mendongak. Banyak tokoh generasi tua muncul, bertempur di antara langit dan bumi. Mereka tidak tahu apa yang mereka perjuangkan. Lin Suan berkata dan mengikuti. Dia adalah orang pertama yang bergerak, terbang cepat ke kejauhan. Pertarungan di sana sangat sengit. Dia datang mendekat untuk menonton. Pada saat itu, sebuah tangan besar turun dari langit dan membuat semuanya berterbangan. Para Raja Sage Puncak itu juga mundur satu demi satu. Mengerikan sekali. Semua orang tercengang. Kekuatan ini benar-benar melampaui kekuatan seorang Raja Bijak. Seorang Sage Tertinggi telah menyerang. Seperti yang diharapkan. Sosok Sage Tertinggi muncul di antara langit dan bumi, dan semua Raja Sage mundur. Tangan Sang Bijak Agung terulur dan meraih salah satu istana yang hancur, seolah sedang mencari sesuatu. Pada saat berikutnya, dia mengambil istana yang hancur dan terbang ke langit, ingin pergi. Namun pada saat ini, badai di langit langsung menyelimuti telapak tangan Sang Maha Bijak. Ya ampun, ada seseorang yang menyerang seorang Sage Tertinggi. Liu Yu dan yang lainnya baru saja tiba ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sangat takut hingga hampir pingsan. Huoyuan juga menarik nafas dalam-dalam. Itu adalah seseorang dari Klan Angin. Benar saja, badai di langit itu adalah serangan dari Supreme Sage dari Klan Angin. Setelah Sage tertinggi Klan Angin, orang lain menyerang. Seolah-olah 100 ribu matahari telah turun bersama-sama. Cahaya terang membuat semua orang tidak bisa membuka mata.